Sekalipun NU Muhammadiyah ini berbeda di dalam furuk, bahkan ibnul furuk. Tetapi wawasan keumatannya sama, wawasan kenegaraannya sama. NU itu sama Muhammadiyah menurut saya itu sepasang sandal. Jadi kalau dipakai, dipakai semua. Kalau tidak ya sekalian tidak, semua jangan dipakai yang kanan, yang kiri tidak dipakai. Nah ini dikira orang stres itu. Orang Islam itu cuma dua. Kalau tidak NU ya Muhammad, dia sudah tidak ada lain-lain lagi. Ini mau besanan saja takut. Takut tidak mendapat barokah dari masing-masing pemimpinnya. Selisih sedikit ribut. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut ribut. Padahal di kitabnya orang NU, ada kunutnya dan ada tidak kunut. Tapi karena dia terkooptasi oleh golongkangan, ribut. Kalau tidak kunut itu begini-begini. Alhamdulillah sekarang ini sudah tidak ribut karena sudah tidak sholat subuh. Tadi, maaf, problemnya sudah kelewet. Dulu Pak Den waktu saya masih habis dari gontor pulang. Beda hari raya itu berkelewet Pak. Takut ini kuasanya dosa, segala macam. Padahal yang selisih Muhammadiyah sama NU, ini kan cuma tanggalnya. Kan bukan hari rayanya. Bener apa enggak? Betul. Nah, kalau dibutuhkan pengasuh, soheh sudah. Yang beda itu tanggalnya. Kalau sholatnya ya itu. Allah wabar sekian kali takdirnya ya sama. Lu kena apa tanggalnya kok enggak sama? Ngitungnya enggak sama. Kalau NU itu harus kelihatan tanggalnya dan itu perlu dua derajat. Di atas ufuk. Muhammadiyah pokok sudah istimah selesai lah. Ada apa mesti diinceng itu? Apa tamu dia? Lah yang nginceng ini ya enggak mau disalahkan. Karena Rasulullah s.a.w. itu nginceng. Sampai saya ketika itu Pak Din belum jadi ketua Muhammadiyah. Jadi ketika itu ketua Muhammadiyahnya Pak Shafi'i Ma'arif. Saya diundang oleh Pak Isuf Kala. Marah-marah Pak Isuf Kala ini. Ini gimana NU Muhammadiyah bisa jadi satu hari rayanya itu? Repot masyarakat kalau begini. Saya tanya, caranya bagaimana Pak? Kompromi lah. Caranya, oh dengan Pak Din ya? Maaf, dengan Pak Din. Katanya Pak JK, bagaimana kalau Muhammadiyah turun satu derajat? NU-nya naik. Oh kalau begitu langsung cash and carry saja. Ini pekehnya pedagang itu di sini. Kok disuruh naik turun? Eh bilang enggak bisa Pak itu. Lihat terus yang bisa bagaimana? Yang bisa, pengertian seluruh umat Islam. Bahwa perbedaan itu terbuka memang ada. Yang kedua, ini tidak mengada-ada karena sholatnya sama. Tanggalnya yang tidak sama. Wah hari di sini sama hari di Amerika tidak sama kok. Kita berangkat dari Jepang. Dari Narita itu ya Pak Pakir. Itu Jumat sore. Sampai di California. Itu Jumat pagi. Ini sembahyang Jumat lagi atau tidak? Kalau Jumat pagi, sembahyang Jumat pagi kok serga banget. Serga banget. Tapi ketika pulangnya, misalnya dari New York ke Jakarta. Berangkatnya Jumat pagi. Itu sampai Jakarta hari minggu. Jadi kehilangan satu hari. Tidak tahu di mana Sabtunya ini. Jadi soal tanggal itu sudah biasa-biasa saja lah soal tanggal. Nah Alhamdulillah ini karena mungkin zamannya yang terubah. Maka kedekatan ini semakin hari semakin nyata. Saya sama Pak Din sering diundang bidato bareng. Kadang saya bisa, kadang Pak Din bisa, kadang salah satu tidak bisa. Tapi lebih sering saya diundang Muhammadiyah daripada Pak Din diundang NO. Padahal ini mantan NO ini. Kenapa dia pindah karena tidak kerasan saja sama orang NO. Bukan karena teori yang tinggi-tinggi gitu. Ini orang NO kok kumu banget. Tapi sekitar itu saja. Nah masalahnya adalah sekalipun NO Muhammadiyah ini berbeda di dalam furuk. Bahkan Ibnul Furuk ya. Tetapi wawasan keumatannya sama. Wawasan kenegaraannya sama. Karena Khadratul Sheikh Yaisi Wa Asyari ikut mendirikan Republik. Yaiya Ahmad Dahlan ikut mendirikan Republik. Pahlawan nasional ada di dua belah pihak. Tau cerih payahnya bagaimana membawa Islam di tengah kebinekaan yang luar biasa itu. Maka sabar. NO sama Muhammadiyah itu sabar. Cuman NO itu sama Muhammadiyah menurut saya itu sepasang sandal. Jadi kalau dipakai, dipakai semua. Kalau tidak ya segalian tidak. Semua jangan dipakai yang kanan, yang kiri tidak. Dipakai. Nah ini dikira orang stres itu. Orang NO suruh bikin universitas rapi seperti Muhammadiyah. Sulit pak. Tapi rahasia jangan ngomong-ngomong orang. Tapi orang Muhammadiyah suruh ngurus si orang macul. Yang sehari-hari tidak mengerti apa-apa. Sehingga dia musyrik. Menjadi muslim. Tidak sabar juga pak. Nah bertemunya ini banyak yang tidak suka. Oleh karenanya, maka wawasan keagamaan, wawasan keumatan, wawasan kebangsaan dan kenegaraan tidak boleh dirobek oleh kepentingan apapun juga. Terima kasih. Terima kasih.